Selain soal lingkungan, BPN Prabowo-Sandi juga menyoroti pembangunan infrastruktur kebanggaan pemerintahan Jokowi. Menurut BPN, infrastruktur justru menjadi salah satu titik kelemahan Jokowi. Isu infrastruktur menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam debat putaran kedua Pilpres 2019, 17 Februari mendatang. Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menilai, isu infrastruktur menjadi salah satu kelemahan capres petahana Jokowi-Dodo, karena tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat kecil. Jadi Pak Jokowi membangun tol yang itu bukan kebutuhan masyarakat bawah, yaitu masyarakat-masyarakat menengah ke bawah yang tidak menggunakan sarana tol, bahkan itu meninggalkan problematika yang tinggi sekali, misalnya tol itu tidak digunakan oleh pengguna supir truk, kemudian kualitas tol yang rendah, ada inefisiensi, ada misprioritas, misprioritas itu seharusnya tidak perlu dibangun tol, ternyata dibangun tol. Jadi ada kompleksitas masalah terjadi pada tol itu. Wakil Ketua TKN sekaligus Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mengatakan pembangunan infrastruktur terkait dengan kepentingan masa depan bangsa. Dengan mempertimbangkan populasi yang semakin meningkat, pemerintah optimis masyarakat akan beralih ke infrastruktur yang sudah dibangun. Sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan saat ini tentang infrastruktur yang dibangun adalah menghadapi masa-masa itu, masa depan seperti itu. Jangan melihatnya sekarang, ah ini kan nggak ada gunanya. Bukan begitu. Tetapi sekali lagi semua yang telah tersiapkan saat ini untuk menghadapi masa depan yang semakin membutuhkan. Selain masalah kegunaan, masalah tarif dan biaya juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia lagi soal kebocoran anggaran pembangunan infrastruktur yang terlihat dari banyaknya pejabat yang terseret kasus korupsi pembangunan infrastruktur. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.